Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Pada video kali ini akan menyampaikan materi mengenai karakteristik pemerintahan dinasti Abasya Perkenalkan nama saya Anggita Prasetyo Nintias nomor urut 9 Saya akan membacakan materi saya Pemerintahan dinasti Abasya sebenarnya tidak banyak berbeda dengan dinasti Umayya Kekuasaan dinasti Umayya lebih bersifat Arab atau sentris Sedangkan kekuasaan dinasti Abasya mendistribusikan kekuasaan secara lebih luas Tidak terbatas pada kalangan orang Arab saja Tetapi juga mengikut sertakan muslim non-Arab lainnya Terutama orang Persia dan Turki ini tidak berarti Bahwa solidaritas dan pengelompokan masyarakat atas dasar suku dan ras menjadi terhapus Perkenalkan nama saya Anita Sari nomor urut 10 Ada pun ciri istimewa masa kekhalifahan dinasti Abasya adalah Satu, pemerintahan dinasti Abasya dinyatakan sebagai daula era baru Yang dimaksud dengan daula era baru adalah pada saat Abdul Abbas As-Safa menjabat sebagai halifah Ia tidak percaya kepada orang-orang Kufa Kemudian ia menggunakan Haman Ain sebagai ibu kota Abasya Tidak lama kemudian pindah ke Hira dan selanjutnya pindah lagi ke Hashimia Setelah Abdul Abbas wafat, adiknya Abu Jafar Al-Mansur membangun kota baru di Baghdad Sejak itulah Baghdad menjadi ibu kota pemerintahan dinasti Abasya Dengan demikian, peranan dan pengaruh Arab melalui Damascus sebagai pusat pemerintahan Islam Berangsur-angsur, berkurang dan beralih ke Baghdad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, perkenalkan nama saya Anissa Febriani nomor 11 Disini saya akan melanjutkan materi yaitu dengan berdirinya dinasti Abasya Secara perlahan-lahan, pengaruh kekuasaan Arab menurun Yang dikuasai dan dipengaruhi mawali serta diskriminasi Arab Atas mawali, lambat laut menghilang Dengan demikian, orang-orang Persia dan Kurashan Yang ikut berperan untuk menumbangkan dinasti Umayya Mulai menduduki jabatan tinggi dan penting dalam pemerintahan Demikian juga, corak pemerintahannya diambil dari sistem pemerintahan Persia Sekian Perkenalkan nama saya Astrid Meliani Herman, nomor urut 12 Nomor 3, pemerintahan dinasti Abasya adalah pemerintahan non-Arab Sedangkan pada zaman dinasti Umayya adalah pemerintahan Arab murni yang sangat pekah terhadap suku Arab Pada periode dinasti Abbasya, disamping orang Arab, orang Kurashan dan dari daerah-daerah lain elit Tentara cukup menonjol dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan Para Khalifah beranggapan bahwa sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW Mereka mempunyai hak sakral Sehingga hubungan ini membawa mereka untuk memerintah dan mempengaruhi dunia Islam Mereka pun mendudukkan Islam kembali pada posisi yang benar Perkenalkan nama saya Sindi Fatika Sari Anwar, nomor urut 13 Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Pada saat kekhalifahan dinasti Umayya, ada sejumlah alasan mengapa banyak kalangan masyarakat melakukan oposisi dan berupaya untuk menggantikan dengan kekuasaan yang baru Gerakan yang dimotori para ulama ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar di kalangan kaum muslimin Gerakan ini mengampanyakan untuk meruntuhkan dinasti Umayya karena telah dinilai keluar dari ajaran Islam dan merencanakan akan mewujudkan pemerintahan yang lebih Islam Perkenalkan nama saya Dhafarika Nabi Anwar, nomor urut 14 Ditinjau dari kekuasaan halifah yang bersifat absolut Sebenarnya pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak terlalu jauh berbeda dengan dinasti Umayya Sebab sejak awal Abbasiyah senantiasa berhadapan dengan berbagai pesaingan politik dan cenderung untuk menyingkirkan pesaingannya demi mulusnya menaiki tahta Kehalifahan, hal itu juga diikuti dengan usaha mengonsentrasikan kekuasaan pemerintahan di tangan sang halifah Perkenalkan nama saya Damai Indah Makfira, nomor urut 15 Sejak Abdul Abbas berkuasa, ia menganggap bahwa kekuasaan berasal dari Allah dan menjadi penuntun yang sebenarnya bagi kaum muslimin Para halifah memegang amanat kekuasaan untuk menjadi penyelamat umat Gelar Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Al-Rashid mengindikasikan bahwa mereka mengklaim diri mendapat tuntunan dari Allah di jalan yang lurus untuk membawa pencerahan dan mengembalikan umat Islam ke jalan yang benar Halifah merupakan jabatan prestisius baik di bidang politik maupun keagamaan Hal yang sangat berbeda dengan periode Khulafau Rasidin Yaitu halifah adalah pelayan rakyat dan dipilih oleh rakyat Pada era dinasti Umayyah, meskipun telah menarki, para halifah masih membutuhkan pengakuan rakyat Nah, perkenalkan Saidefon Naila Syedina Zainal nomor urut 16 Nah, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, corak pemerintahan mengalami perubahan drastis sejak Abu Ja'far Al-Mansur yang menyandang halifatullah atau halifahullah daripada wakil Allah Mereka juga tidak bergantung pada bayat dan pengakuan rakyat sebagai legitimasi kekuasaan Dengan demikian, sejak masa kepemimpinan Al-Mansur ini, seorang halifah merupakan jabatan yang sakral Dengan jabatan sakral itu, sejak Al-Mansur, para halifah Abbasiyah tidak membutuhkan pengakuan rakyat dan rakyatlah yang membutuhkan halifah Demikian akhir presentasi kami Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat Lebih kurangnya mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh